Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaud, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, 3 Jenderal TNI lulusan AKMIL tahun 1997 Dengan karir yang sangat moncar Deretan pangkat di militer memang menjadi daya tarik tersendiri Salah satunya adalah perwira tinggi dengan pangkat jenderal Seperti diketahui, lulusan Akademi Militer tahun 1997 Sekarang ini rata-rata sudah berpangkat kolonel Namun, ada di antara mereka yang telah menjadi perwira tinggi Dengan pangkat Jenderal Bintang 1 Jenderal TNI lulusan Akademi Militer tahun 1997 ini Berhasil membuktikan kemampuannya yang luar biasa di TNI Berikut ini, 3 Jenderal TNI lulusan Akademi Militer tahun 1997 Yang sudah menyandang bintang 1 Satu, Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumanta Pria kelahiran tanggal 23 Oktober 1975 ini Mengawali karir militernya di Kesatuan Infantri Korps Baret Merah atau Kopassus Beliau pernah dipercaya sebagai Pabandia Litgal Sintel Kopassus Danion 31 Grup 3 Kopassus Dan Dan Pampri Presiden Republik Indonesia Pas Pampres Dan di tahun 2017 sampai tahun 2018 Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumanta Menempati posisi sebagai Dandim 0501BS Jakarta Pusat Kodam Jaya Yang dilanjutkan dengan menjadi ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Di tahun 2018 sampai tahun 2019 Beliau merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997 Yang mendapatkan pangkat bintang 1 pada bulan Januari tahun 2023 Hal ini berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 48 Garing 1 Romawi Garing 2023 Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Yang ditetapkan Panglima TNI Yudomargono pada tanggal 16 Januari tahun 2023 2. Brigadir Jenderal TNI Rudy Saladin Brigadir Jenderal TNI Rudy Saladin Merupakan alumni Akademi Militer tahun 1997 pertama Yang menjadi perwira tinggi di TNI Angkatan Darat Sejak lulus Akmil, Rudy Saladin telah menunjukkan prestasinya Dengan menjadi lulusan terbaik di angkatannya Dia pun memperoleh penghargaan Adi Makayasa sekaligus Trisakti Wiratama Pada tahun 2022, Rudy Saladin mendapatkan promosi menjadi perwira tinggi Beliau naik pangkat dari Kolonel Infantri menjadi Brigadir Jenderal atau Jenderal Bintang 1 3. Brigadir Jenderal TNI Asirudin Perwira tinggi kelahiran tanggal 15 November 1975 ini Pernah menduduki sejumlah posisi strategis sebelumnya Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Danrem 052 Wijaya Kerama di tahun 2022 Danrem 074 Waras Teratama di tahun 2022 Pamen dan Mamabes Angkatan Darat di tahun 2021 sampai tahun 2022 Dan Grup Apas Pampres di tahun 2019 sampai tahun 2021 Serta Asintel dan Jen Kopassus di tahun 2018 sampai tahun 2019 Itulah dia, 3 Jenderal TNI lulusan Akademi Militer tahun 1997 yang paling moncer Yang saat ini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1 Semoga tayangan ini bermanfaat Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!